Jika kau tidak bisa membayar hutangmu dalam 30 hari, maka di hari ke-31, aku tidak akan sungkan-sungkan dan tidak akan memperdulikan tentang formalitas dan menjual rumahmu tanpa izin darimu. Aku berjanji pada kalian semua, di hari ke-30, aku akan membayar semua hutangku kepada Ladu Sing. Terima kasih. Dan ini kembaliannya. Eh, mau ke mana? Silahkan, silahkan. Tolong berikan aku gula satu kilo, ya. Mau beli yang mana, Bu? Iya. Oh, iya, boleh, boleh. Salam, Tuan Jaiswa. Salam, salam. Tuan Jaiswa, kita tidak saling mengenal, tapi karena tokomu ada di sebelahku, aku mengundangmu untuk hadir di pembukaan tokoku, untuk menghormatimu. Berapa harganya, Bu? Kau datang untuk menghadiri puja, kan? Oh, iya. Dan hari ini, kau malah menertawakanku. Sebenarnya, aku ini adalah pria yang sangat ceria. Dan setiap hari, aku ini suka tertawa, dan tidak ada gunanya duduk di wajah suram. Jadi, aku tertawa dan selalu bahagia. Benarkah? Aku ini suka bersosialisasi. Itu sebabnya, aku menghadiri acara pujamu. Tapi aku selalu tahu kalau tokoh yang kau kelola itu pasti akan merugi. Benarkah? Bagaimana kau bisa yakin kalau tokohku itu pasti akan rugi? Aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang akan berhasil dan tidak akan berhasil. Tidak ada yang spesial. Ini adalah masalah tentang akal sehat. Itu adalah pengalamanku yang bicara. Ya, benar. Semuanya sudah terbukti. Perempuan sama sekali tidak bisa berbisnis dan bersaing di pasar ini. Ingat, pepatah. Matahari tidak bisa terbit di barat. Dan sama seperti itu, wanita tidak mungkin sukses dalam bisnis. Baiklah, Tuan Jeswa. Ini masalah serius. Beritahu padaku. Kenapa wanita tidak bisa memiliki bisnis? Karena keahlian wanita adalah mengurus pekerjaan rumah tangga di rumah. Mereka sama sekali tidak mengerti konsep, untung, dan rugi. Hal-hal semacam itu tidak akan bisa dimengerti oleh mereka. Tapi wanita yang bisa mengurus keuangan rumah tangga mereka. Mengurus rumah itu berbeda dengan mengurus bisnis. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Kau sudah punya contoh sendiri. Tokomu tidak mendapatkan untung. Dan kau tidak punya satu pembeli pun. Gadis pintar sepertimu berpikir menjalankan sebuah toko adalah pekerjaan yang mudah. Ini bukan film, tapi dunia nyata. Bisnismu tidak akan bisa berhasil dalam dua jam. Tapi kau sama sekali tidak mau menerima kenyataan itu. Ingat kepala anak perempuan berada di atas awan. Tapi kami para pria hanya memikirkan tentang untung saja. Contohlah aku. Aku bisa dapatkan dua ribu per hari. Aku dapatkan keuntungan seribu rupiah setelah berinvestasi seribu rupiah dalam barang dan juga jasa. Memangnya wanita bisa? Menurutku wanita sama sekali tidak bisa melakukan hal itu. Lalu kenapa aku harus mengatakan hal ini padamu? Sudahlah, kau tidak akan bisa melakukan ini. Oh iya, aku dengar kau sudah bertunangan. Seharusnya kau menikah saja. Dan mulai membangun keluarga juga hidup bahagia. Tetap bahagia. Hehehehe. Aku menghasilkan dua ribu rupiah per hari. Aku mendapatkan keuntungan seribu rupiah setelah menginvestasikan seribu rupiah.